Pengen cepet-cepet nikah sama elu Kok malah diem sih lu? Nikah? Maksud gue kan buat sekolahnya Nabila men Iya si Nabila juga perlu sekolah itu Pendidikan paling utama Iya kan yang tadi kita omongin itu men Buat sekolahnya Nabila Iya sih Tapi emang lu lupa sama janji lu Katanya lu mau nikah sama gue Kalau gue bisa bantuin lu ketemu sama si Nabila Lu mau gak nikah sama gue? Iya iya sih Tapi soal itu Kita kan ketemu sama Nabila juga karena kita ngikutin mobilnya tentang Natasha Berarti si Sipa emang bener-bener agak sayangnya sama gue Nabila kita kan sahabatan dari dulu banget Buat gue sahabat itu gak akan pernah terpisah Iya sih pak Kakak papa dah sahabatan mulu Selamanya kagak papa dah Asal bisa deket sama si pak Gue jabanin selamanya Men Kayaknya makanannya enak deh beragui soalnya Yuk Bagah gue disini aja Emang kenapa? Gue mau liat-liat sekitar sini aja Sekali aja ada botol kosong disono Oh ya udah semangat ya Tapi ibu saya gak ada uang buat beli makanan ini Gak apa-apa ibu udah bawa aja Buat anaknya juga makan Bener ya bu? Iya udah gak apa-apa Makasih ya bu Sama-sama ya Sama-sama ya Bu pesan apa nih bu? Saya mau beli tempe sama telurnya sama nasi ya Sama nasi ya? Oh iya Eh Udah ya pak ya? Bu Saya mohon maaf bu saya bu Udah pak udah gak apa-apa Iya nanti Nanti kalau saya ada di peki Saya akan kembali lagi Apu Eh udah gak apa-apa pak Gak apa-apa gak usah dipikirin Udah sih bu Makasih Iya sama-sama pak Neng Duduk dulu Oh iya iya Eh sebentar sebentar Saya beresin dulu piringnya Eh gak usah-gak usah bu sini Saya bantuin aja Udah gak usah ne Eh gak apa-apa bu Udah ngerepotin dulu ne Gak apa-apa Dibawa aku belangkak aja Iya Ya ampun Ada lagi yang mau dibantu bu Ya udah Udah ibu bisa sendiri Neng Tadi apa? Tempe sama telur bu Tempe sama telur ya Neng Ibu tambahin ayam ya Eh gak usah Gak usah Biar ini dari ibu ya Buat Neng ya Terima kasih ya bu Iya sama-sama Ibu senang sekali Ada anak muda yang baik seperti kamu Bukan Gak seberapa bu Dibandingkan kebaikan ibu Loh Maksud kamu? Apa tuh? Tadi saya gak sengaja denger ibu Ngasih makan yang gratis Oh Ya ibu kan hanya ingin menolong Aja Neng Maaf ya bu Kalau saya boleh nanya Kok ibu gak rugi Kalau terus-terusan ngasih makanan gratis? Gimana ya Neng? Rezeki itu kan dari Allah Masya Allah Ibu gak takut kok Kalau ibu gak ada uang Karena kan semua orang Rezekinya sudah diatur sama Allah Masya Allah Iya bu bener Iya Dan kita Neng Sesama manusia harus saling tolong menolong Apalagi buat saudara-saudara kita yang susah Ya gak harus besar kok Semampu kita aja Neng Insya Allah nanti semua kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Amin Ini Oh iya jadi berapa bu? Jadi 10 ribu aja Oh iya Terima kasih ya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Men Yuk Udah Udah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax